Intro Upacara peringatan hari pahlawan digelar pemerintah kota Sumarang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan peserta terbatas. Menjabat sementara wali kota Sumarang yang menjadi inspektur upacara berharap hari pahlawan menjadi momentum untuk bersama-sama memerangi virus corona. Upacara peringatan hari pahlawan digelar pemerintah kota Sumarang selasa pagi di alaman kantor balai kota Sumarang. Berbeda dengan upacara peringatan hari besar sebelum pandemi corona yang selalu diikuti banyak peserta. Pada upacara 10 November kali ini, peserta dibatasi dan hanya diikuti oleh sedikit peserta. Panitia juga menerapkan protokol kesehatan ketat dengan mewajibkan peserta upacara dan panitia memakai masker, menerapkan jaga jarak dan tidak berkerumut. Pejabat sementara wali kota Sumarang yang menjadi inspektur upacara berpesan supaya momentum hari pahlawan kali ini dijadikan sebagai tonggak perlawanan terhadap virus corona dan narkoba. Yang meminta masyarakat bahu-membahu melawan corona dengan tertib menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan memakai masker. Jadi momentum hari pahlawan ini, kita sebagai bangsa yang besar tentunya bagaimana kita mengenal, menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah kukur dalam berjuang pemerintah kakan bangsa ini. Tentunya kami selalu generasi penelus harus mengambil peran bagaimana kita berperan sesuai dengan kondisi masing-masing, bagaimana kita memerangi narkoba, memerangi COVID-19, dikanggungan-kanggungan dan lain-lain. Ini adalah tugas kita sebagai penolusi masing-masing. Pak, ini selama pandemi COVID-19 baru kali ini ya Pak, diajarkan di upacara di lapangan? Ini ada surat edaran dari Kementerian Sosial, setiap apatah yang pemerintah menegarkan kegiatan memperingati hari pahlawan ini. Dengan upacara ini, dengan kita lakukan dengan protokol kesehatan yang ketahui. Jadi peserta upacaranya maupun petugas juga, kita memakai protokol kesehatan yang ketahui bagaimana menggunakan masker untuk menjaga jarak dan sebagainya. PJS Wali Kota Semarang berharap kasus corona di Kota Semarang semakin turun dan Kota Semarang dapat segera menjadi zona hijau atau terbebas dari corona.